Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya Bicara soal penghargaan Tentunya Dipati itu banyak sekali penghargaan Terutama di bidang seni Nah, beberapa bulan yang lalu Itu ada kompetisi di Jawa Tengah Namanya, apa sih Mbak? Inspirasi Jawa Tengah Inspirasi Jawa Tengah itu kompetisi apa sih? Kemarin yang saya ikuti itu Kompetisi menyanyi campur sari Oh gitu Oke, kompetisi campur sari Dan ternyata itu Dipati Dapat nomor satu Iya, Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ternyata yang di samping saya ini Nomor satu loh se Jawa Tengah Bayangin Se Jawa Tengah Jawa Tengah berapa Ini ya, kabupaten ya Banyak ya Banyak Semuanya ikut? Iya Rasrakin, Klaten Ya semua, banyak mas Semuanya Dan Kalau bicara soal penghargaan Tentunya kan Ini apresiasi yang luar biasa Se Jawa Tengah itu ya Gimana perasaannya Mbak? Ya Pertama sih gak nyangka ya Mas Gak nyangka, iya Uang se Jawa Tengah kok bisa juara satu ini ya Beju apa memang Anupan Kebetulan Ya gitu Pertama ya Pertama ya Gak menyangka terus Ya seneng banget Seneng banget Kontomatis Oke, dapet hadiah gak sih? Eh dapet dong Boleh tau gak apa-apa nih Biar Pate kalau misalkan menyelenggarkan acara lomba itu Iya Sama gitu ya Gitu ya Gitu ya Tak bisikin ya adiahnya ya Boleh, boleh Yang pertama uang tunai Itu berapa? Uang tunai untuk juara satu 5 juta Wow 5 juta 5 juta Luar biasa Yang kedua ada voucher menginap di hotel elite di Semarang Oke Biasa sih Maksudnya kan Itu gak ada batas waktunya Mas Bisa sampai sampai kapan bisa dipakai terus Udah dipakai belum? Belum Belum oke Tapi gak bisa diuangkan Oke gak apa-apa kalau itu ya Yang ketiga ada binggisan jamu-jamu dari jamu jago Jamu jago? Iya Oke dari Semarang juga ya Itu salah satu sponsor mungkin lah ya Iya Oke Bicara mengenai hadiah tadi Tentunya kan menjadi kita lebih semangat lagi untuk berkarya gitu kan Tapi di Pate sendiri Kayaknya itu gak begitu boom gitu ya Apalagi di Pate kan Seni itu bisa menjadi salah satu pendukung ekonomi yang luar biasa Iya Tapi sayang banget gitu loh Di Pate tuh kayak gak ada apresiasi Menurut saya loh ya Iya betul Saya juga gitu Masa ya juara Sisi Sewa Tengah Orang nomor satu di Pate gak mau saling selamat loh Mas Buat aku Serius? Iya Oh Pak Bupati Gimana sih Pak? Kok gak diberi selamat? Kan udah Pak Rengi prestasi Iya Yang jelas membawa nama baik Pate Itu jelasnya Jelasnya Nah Sudah dikasih tahu? Sudah Sudah Tomati sudah Bapak Bupati kan salah satu Apa ya Pendukung ya Pendukung Inspirasi Jawa Tengah Sponsornya termasuk salah satu itu Bapak Bupati Di Pate Nah di Pate ada berapa peserta yang ini Sekitar berapa ya Kemarin aku kok lupa-lupa ingat ya Mas Ya banyak loh Banyak 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 21 peserta kayaknya 21 Itu yang nomor satu Panjendengan Ada yang nomor dua Ketiga gitu Yang dari Pate Gak Gak Dari Pate yang kamu sendiri Saya sama Kapten Yahoo Kapten Yahoo itu Juara keberapa ya Juara harapan Juara harapan Halo Pak Yahoo Luar biasa juga Kita teman seperjuangan Saya sampai meng-share juga Itu Bagu meng-share Untuk kontennya Pak Yahoo Termasuk kamu juga Oh iya terima kasih Serius Iya Nah Kalau boleh tahu Apa yang dinyanyikan kemarin Untuk festival itu Saya menyanyikan Pertama lagu ciptaan Dari anak asli party sendiri Yaitu Bapak Teguh Ribawanto Jurulnya Kebetulan Om saya sendiri Keremunggah Bande Oh Saya tahu lagu itu Lagu itu berarti Di-recycle ulang dong Iya Di-recycle Berarti rekaman lagi Enggak kita cuma ambil Video clip Video clip Kan kebetulan yang nyanyi Aslinya kan saya Yang dikejarkan ya Masih Tapi Pekinunggah Bande Bukannya lagu Wong Lanang Iya Itu yang saya nyanyikan Itu jawabannya Oh Berarti ada dua versi Iya dua versi Cewek sama cowok Oke Ini bicara mengenai penghargaan lagi Atau Apa tadi Di pemerintahan kita lah ya Itu Penghargaan ya Nanti Kita akan memberikan Apa gitu Pendapat kamu sendiri Gimana melihat Dipati seperti ini Menyedihkan ya mas Oh gak kayak Di sana-sana gitu loh Kalau di sana-sana kan Didukung sepuluhnya Wah Ya saya sih Enggak mengharap Bingkisan ya Mau ucapan selamat Menurut kita Lojannya mas Marem Marem banget Marem Tapi kok Apa mungkin Sibuk ya Mungkin ya Ya bisa jadi seperti itu Sibuk Corona Iya mungkin Ini kan kompetisi Di masa pandemi ya Jadi salah satu Yang bikin kita Mau berkarya kan Harus ada kompetisi-kompetisi Seperti ini Virtual atau lomba Di digital gitu ya Nah Kenapa diparti Hal seperti itu Sangat minim sekali Nah Kalau Bicara ke dinas Yang menangani Ini apa sih Dinas pariwisata Atau Dinas kesenian ya Iya Dinas pendidikan Dan pariwisata Gatanya Gitu Ada Apa namanya Ucapan selamat Atau apa gitu Ini terlepas dari Bupati loh ya Gak ada sih Tapi tau Tau Otomatis tau Sepuk tangan Luar biasa ya Ya luar biasa Itulah Pak Luar biasa Jadi Ini sih kadang Sampai Saya berpikiran juga sih Mengenai Kalau kasarnya Ketidakadilan Terhadap para seniman Dipati Sampai kemarin itu Teman-teman seniman juga Emang protes Ketidakadilan seperti ini Sampai saat ini itu Emang belum ada Kejelasan dari Pemerintahan kita Bless Orano Bless Orano Pemasukan Solusi Nera No Kita cuma minta solusi aja sih Sebenernya Tapi kok bless Gak ada solusi Tapi tenang aja Mbak ini udah buka Usaha Warung ceker Bukan warung ceker Warung petis Tangkar Nanti Makan petis di tempat Bonus Satu lagu Mantap Ini juga Menjadi inspirasi kita juga Kalau misalkan Anda semuanya itu Lagi gabut di rumah Gak punya kerjaan Biasanya kalau seniman Kayak gini kan Emang pada Ya Bengong di rumah Jual gitar Kendang Atau suling dijual Alhamdulillah Saya juga udah jual Mas Apa itu Sepeda motor Katanya jual Ya kan gulet modal Mas Oh iya Ini untuk inspirasi lah Jual untuk modal Jualan apa aja boleh Pentol atau apa boleh ya Jadi ini pesan terakhir ya Untuk pemerintahan Pemerintahan kita Dari Mbak Siapa itu namanya Lisa Mbak Lisa RCO Terupadi Mongga silahkan Iya Saya berharap Untuk pemerintahan Dari Pati Lebih Apa ya Lebih Mereh Mereh Apa ya Apa mas Apa mas Ngomong aja Lebih memperhatikan lah Ya Bekerja seni Ngupi-ngupi Ya dari Itu mas Dari seni Ya nek Misalnya berprestasi Mbak Selamat Nggak Wes Rasa Jika Ya popo Seneng Selamat Nggak Wes Seneng Mungkin Gini ya Ketika waktu nyalon Ingat lah Kasarannya gitu ya Iya Eh jujur loh mas Ini gara-gara ini aku terus Itu ya Gimana Males mau nyoblos ya mas Tuh pak Jadi apapun Pakit hati aku ya Apapun itu tuh meski diperhatikan ya Ingat ketika Waktu masa-masa Apa namanya Pemilihan gitu kan Ada kampanye Kampanye pasti yang Dideketin Itu kan kebanyakan Seniman Yang bisa meng-upkan Pak Jenengan gitu kan Salah satunya adalah Mbak ini Dan juga Artis-artis yang ada di pati Seluruh pati tentunya Oke terima kasih waktunya Semoga ada solusi Oke Thank you Salam sejahtera Dan bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih.